Pemirsa 30 orang petugas kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia saat bertugas menjaga kotak dan perhitungan suara. 30 orang yang meninggal tersebut tersebar di 16 kota kabupaten di Jawa Barat. Tak hanya meninggal, 14 petugas KPPS lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit akibat kelelahan saat menjaga kotak suara. Sepekan pasca pemilu serentak di Indonesia, kabar duka menyelimuti Pesta Demokrasi tahun 2019. Tercatat, sebanyak 54 orang petugas KPPS meninggal dunia saat menjalankan tugas menjaga kotak suara di masing-masing TPS di Indonesia. Di Jawa Barat terhitung ada 30 orang petugas kelompok panitia pemungutan suara yang meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat bertugas. Selain itu, 14 orang dikabarkan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Para korban meninggal dunia dan dirawat tersebut berasal dari 16 kota dan kabupaten yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yakni Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Tasik Malaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, dan Kota Bandung. Korban terbanyak berada di Kabupaten Tasik Malaya dengan jumlah korban meninggal 3 orang dan masih dirawat sebanyak 9 orang. Banyaknya jumlah petugas yang meninggal dunia menjadi bahan evaluasi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Selain menyampaikan Bela Sungkawa, KPU Jawa Barat juga berencana untuk memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan.